Intro Ucok Baba si anak petani mencoba mengubah nasib di ibu kota. Sosok Ucok Baba menjadi salah satu pionir bagi orang-orang yang berkekurangan secara fisik untuk bisa meraih sukses di jagad hiburan. Tapi Ucok pun tak begitu saja meraihnya. Pemilik nama lengkap Usnan Batubara itu harus melewati jalan yang terjal untuk bisa seperti saat ini. Bahkan, jalan terjal itu sudah terlihat sebelum ia memulai terjun ke jagad hiburan. Ucok dulunya hanya anak seorang petani yang bercoba mengubah nasib dengan pergi ke ibu kota Jakarta. Di Jakarta, ia pun tak serta-merta langsung jadi artis. Ucok pun pernah menjadi pengamen. Saya adalah orang yang pekerja keras. Saya dari keluarga petani. Dulu justru karena orang tua saya petani sehingga saya hijrah ke Jakarta. Kisah Ucok saat ditemui di kawasan pancoran, Jakarta beberapa waktu lalu. Ya bermacam-macam, apa aja dikerjain. Pernah juga saya ngamen di bis kota sampai satu tahun, sambungnya. Sebelum mencoba ke Jakarta, pria kelahiran tanggal 10 Mei tahun 1971 itu pun seperti sudah menjadi langganan bahan cacian dari warga kampungnya sendiri di Desa Panyabungan di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Kinaan itu ternyata menjadi alasan Ucok merantu ke Jakarta. Yang paling sedih hati saya dulu dikatain, Ucok kamu nanti kalau sudah dewasa ke pengen nikah nggak? Kerjaan kamu apaan? Itu bikin saya jadi minder. Itu alasan saya pergi dari kampung sebenarnya, jelasnya. Hingga akhirnya seperti sudah muak dengan segala hinaan yang datang padanya, Ucok pun meminta izin merantau kepada orang tuanya. Ia pun mendapat beberapa wejangan sebelum merantau ke ibu kota. Waktu saya mau berangkat ke Jakarta dibilangin, baik-baiklah, nak dirantau orang, jujur, carilah duit sebanyak-banyak. Berusahalah kamu sedaya mampu kamu, ungkapnya. Sesampai di ibu kota, Ucok ternyata juga tak terhindar dari hinaan. Bagaimana kisahnya mengubah nasib di Jakarta yang keras? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!